Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Rizky Tahlia Dengan ini 22102179 Disini saya akan menjelaskan tentang Model bisnis kanvas Yang pertama segmen pelanggan Sarga terutama penjualan produk kudung ini Yang pertama itu ibu rumah tangga Sama anak remaja Kedua, kawasan sasarannya adalah Daerah depok Dua nilai, solusi linki desain yang simpel Harganya terjangkau, ringan dan dapat dibawa kanan-mana Memiliki warna yang bervariasi Tiga, komunikasi dan distribusi Yang pertama, pasar media sosial Seperti Facebook, Instagram, Twitter Cokopedia, yang keempat itu Relasi dengan pelanggan Pertama, memberikan bonus kepada pelanggan Yang kedua, aktif di media sosial untuk memberikan Kalianan yang baik dengan pelanggan Yang kelima, aliran penghasilan Memberikan gambaran bagi bisnis formula Sumber penghasilan tergantung penjualan Yang keenam, sumber daya kunci Mempunyai akun media sosial yang aktif Yang ketujuh, aktivitas kunci Mengembangkan desain yang baru Menggunakan bahan-bahan yang berkualitas Partner kunci, memiliki tokoh yang strategis Akun media sosial yang aktif dan memberikan diskon Yang kesembilan, struktur biaya Biaya bahan produk Kuota internet dan biaya pemasaran Analisa industri dan kompetitor Produk jasa konsultasi mengembangkan bisnis coffee shop Yang pertama, cenderungan tren dan industri Identifikasi berdasarkan tren dan status Cenderungan tren lingkungan pertama Peningkatan income penduduk itu sekarang Daya logistiknya rendah Peningkatan kesehatannya sedang Perkembangan teknologinya sedang Trend bisnis Lima, model kekuatan kompetitif Identifikasi berdasarkan ancaman Pesaing di antara perusahaan yang ada Tinggi, daya tawar pembelinya rendah Daya tawar pemasoknya sedang Ancaman pemain penggantinya sedang Ancaman pemain barunya sedang Tiga jenis-jenis industri yang peluang Mereka tawarkan mengidentifikasi Berdasarkan kondisi industri Industri yang sedang berkembang Yang tinggi Industri tergumentasi Industri yang sudah matangnya tinggi Industri menurunnya tinggi Industri globalnya sedang Analisa kompetitor Empat kompetitor Mengidentifikasi berdasarkan jenis dan ancaman Jenis kompetitor Kompetitor langsung sedang Kompetitor tidak langsung sedang Kompetitor mendatangnya tinggi Sumber intelijen Kompetitor mengidentifikasi berdasarkan Kegiatan peluang asasi Tujuh rekomendasi Yang ditetapkan untuk menghadapi Lingkungan industri dan kompetitor Yang pertama Rencana bisnisnya Terrealisasikan Dua Online delivery Tiga Meningkatkan kualitas produk Yang membuat inovasi baru Empat Mempromosikan produk Lima Menelusiasi selalu Inovasi dan update Dari setiap perkembangan Enam Tingkatkan kualitas produk atau jasa Tujuh Segera direalisasikan Lapan Meningkatkan kualitas produk Sembilan Meningkatkan kualitas produk Atau jasa Analisanya Teruskala Analisa peluang Pasar dan pesaing Yang pertama Analisa peluang Pasar Suatu proses Yang dilakukan Untuk mencari dan menentukan Peluang bisnis Tertang melakukan evaluasi produk Yang B Tingkat pesaing Mengenali Peluang ancaman Jujuan analisa pesaing Adalah untuk Mengidentifikasikan Kelemahan pesaing Dan membandingkan dengan produk Sendiri Atau menjadi produk yang berkualitas Dan kreatif Lima Analisa keuangan Untuk melakukan kelangsungan Stabilitas Profisabilitas Dan sebuah Usaya Terkori Analisa Biaya usaha Sekiru selanjutnya Ada urayai Jumlah unit Harganya Harga Pertahunnya Penyusutan Penyusutan Tahunan Penyusutan Pendapatan laba perbulannya Total revenue Dikurang total cost Jadi hasil 41.250.000 Kurang 2.460.000 Selanjutnya 38.790 Analisa Swot Yang pertama A Seng 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 G Analisa Swot A Seng Yang pertama Harga produk sangat terjangkau Packingnya yang praktis Memiliki konsep yang menarik Memiliki fasilitas yang terjangkau B Witnessnya Kompetitor yang kuat Bahan baku yang berkualitas Saranya transportasi yang kurang memadai Opportunities Yes Opportunities Memberikan inovasi yang baru Membangun hubungan yang baik dengan pelanggan Memberikan layanan yang sopan dan ramah Harga bahan baku yang kurang stabil Saingnya semakin banyak Yang E Untuk kesemilannya Coffee shop Teras adalah sebuah coffee shop Yang menyajikan fasilitas yang memadai Dengan adanya Rencana bisnis ini Dapat disimpulkan tentang biaya Dan pemasukan antara pengeluaran yang diperlukan Dari setiap pengusaha Dari setiap pengusaha Dari setiap pengusaha Dari setiap pengusaha